Salah satunya ketika satu reguweha ini sedang berpatroli malam. Mereka berpatroli di tempat-tempat sepi untuk mencari pasangan yang sedang memadukasi. Wilayah tulis hizbah atau polisi syariah, polisi yang hanya ada di Nangro Aceh Darussalam ini punya tugas khusus. Bagaimana tugas khusus mereka? Mari kita lihat. Mungkin hanya di Nangro Aceh Darussalam ada polisi syariah. Lembaga ini lahir tahun 2003 lalu. Tugasnya pun berbeda dengan polisi pada umumnya. Wilayah tulis hizbah yaitu wilayah pengawasan yang didargetkan kepada pengawasan menyangkut perundangan syariah Islam. Sebenarnya tidak hanya di Indonesia ada wilayah tulis hizbah. Di Arab Saudi wilayah tulis hizbah sudah ada sejak zaman Rasulullah. Negara-negara bersyariat Islam seperti Pakistan juga mempunyai wilayah tulis hizbah. Aceh sebagai provinsi bersyariat Islami merasa perlu mempunyai lembaga ini. Karena masih baru, anggota wilayah tulis hizbah atau WH tidak terlalu banyak. Tidak saja laki-laki, perempuan pun bisa menjadi WH. Syarifah, perempuan berusia 29 tahun ini, sudah 2 tahun lamanya menggeluti profesi unik ini. Wilayah tulis hizbah pertama juga kita tidak tahu apa itu. Karena ini kan pertama mbak ya, pertama kita tidak tahu penerjanya apa, bagaimana, itu tidak tahu. Jadi kalau ditanya apa niat untuk pertama masuk ya, pertama ya ingin mencari pekerjaan. Syarifah mengaku pekerjaan ini penuh tantangan. Setiap hari Syarifah berpatroli di seputar kota Banda Aceh. Tidak hanya siang, kadang Syarifah berpatroli sampai larut malam. Jadi tantangannya di situ, ya karena watak manusia itu kan beda-beda. Ada yang setelah kita kasih pembinaan, terima, ada yang keras. Salah satunya ketika satu regu WH ini sedang berpatroli malam. Mereka berpatroli di tempat-tempat sepi untuk mencari pasangan yang sedang memadukasi. Ketika mobil patroli WH datang, ada yang lari tunggang-langgang. Namun ada pula yang tertangkap basah. Pasangan-pasangan ini telah melanggar salah satu konun, yaitu kholwat atau berbuat mesu. Pasangan ini tidak langsung ditangkap. Mereka hanya diberi nasihat agar tidak mengulangi perbuatannya itu. Namun bila tiga kali tertangkap tangan melakukan perbuatan yang sama, maka hukuman cambuk balasannya. Tidak hanya seputar masalah halwat, hamar atau mabuk-mabukan dan maisir atau perjudian juga masuk dalam kategori pengawasan WH. Demikian pula dengan busana bagi perempuan. Kini di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam diwajibkan berbusana muslimah bagi perempuan. Namun pengawasan terhadap busana pun bukan perkara mudah. Aturan-aturan ini jangan dianggap enteng. Terima kasih telah menonton!